Elza Sharif tunjukkan video, kelakuan Ibtu Rudiana malah terbongkar. Kelakuan Ibtu Rudiana malah terbongkar gara-gara Elza Sharif tunjukkan video kesaksian terpidana kasus Vina Cirebon. Dalam video yang ditunjukkan, Ibtu Rudian hampir memukul si terpidana. Dalam video itu terlihat Jaya sedang duduk di hadapan penyidik Polres Cirebon kota. Saat ditanya tentang perempuan dalam kejadian tanggal 27 Agustus tahun 2016, Jaya mengaku tidak tahu. Kalau perempuan kurang tahu, jawab Jaya dalam video yang diunggah di channel YouTube Fristian Greek Media Official. Jaya juga mengaku Hadi, Saputra, tidak ada waktu kejadian, tapi sering nongkrong di SMPN 11 Cirebon. Kamu mukul pakai tangan, tanya penyidik. Pakai tangan, sumpah demi Allah, jawab Jaya. Waktu itu dikejar berapa orang tuh, tanya penyidik. Waktu itu lima orang, jawab Jaya. Yang lainnya pada kabur, yang itu jatuh, di flyover ya, tanya penyidik dan dijawab Jaya dengan anggukan kepala. Pakai motor warna biru, biru apa sih, tanya penyidik. Jaya diam dan tampak bingung menjawabnya. Lupa lagi, tanya penyidik. Saat itu tampak Ibtu Rudiana mendekat dan duduk di kursi dekat Jaya. Kamu jujur gak sih, ucap Ibtu Rudiana sambil berdiri dengan gerakan tangan mau memukul Jaya namun tidak jadi karena diingatkan penyidik lainnya. Penyidik lalu melanjutkan pertanyaan ke Jaya. Dikejar dari mana, tanya penyidik. SMP 11, jawab Jaya. Siapa yang nendang pertama, tanya penyidik. Eko, jawab Jaya. Setelah itu penyidik menghadirkan Eko di ruangan itu. Saat Eko datang, Ibtu Rudiana memberikan warning keras. Jujur ko, daripada remek, kamu mukul pakai kayu, tanya Rudiana. Dikatakan Elsa, video ini juga diputar di pengadilan saat sidang ini tahun 2016 silam. Mereka langsung ngomong sendiri, katanya. Terima kasih. Terima kasih.